Dan memirsa siang tadi ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kepotan Karawang melakukan aksi di depan gedung DPRD Kepotan Karawang. Mereka menuntut kenaikan upah buruh tahun 2015 sebesar Rp3.650.500. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kepotan Karawang siang tadi melakukan aksi di depan gedung DPRD Kepotan Karawang. Namun karena penjagaan ketat dari jajaran Polres Karawang juga kesepakatan dengan pihak buruh, maka Serikat Buruh Kasbi tertahan masuk di depan gerbang pintu masuk gedung Pemerintahan Kepotan Karawang. Dalam aksinya Serikat Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kasbi menuntut kenaikan upah buruh tahun 2015 sebesar Rp3.650.500. Menurut Ketua Umum Serikat Buruh Kasbi, Rusmita, kenaikan tersebut disebabkan karena kebutuhan hidup para buruh di Kepotan Karawang meningkat. Ini tujuan kita hari ini adalah untuk mengkampanyekan Rp3.650.500. Tujuan kita hari ini adalah untuk mengkampanyekan Rp3.650.500. Itu tujuan dari kami. UMK yang menjadi pengajuan kita, kawan-kawan. Sektor TSK yang rencananya tahun 2015 akan dimarjinalkan. Ditaruh di bawah UMK ini ya kemudian kami tidak sepakat. Karena ketika bicara kebutuhan hidup hari ini, buruh manapun akan sama. Mau sektor 1, sektor 2, sektor 3. Terima kasih kawan-kawan. Semuanya harganya sama. Saya panggilkan masalah sektor TSK. Ini yang sangat mengerikan. Kawan-kawan dari SKA agar bisa menyampaikan orasi politiknya. Kawan-kawan dari SPJR bisa merapat ke mobil kumandu, kawan-kawan. Itu seluruh agota. Kawan-kawan, masa aksi segera merapat ke mobil kumandu, kawan-kawan. Ketika ada perusahaan-perusahaan yang akan membayangkan. 3.650.500 itu adalah perjuangan yang tidak mudah, kawan-kawan. Kawan-kawan sudah bisa lihat aksi kita hari ini tidak boleh masuk. Artinya apa, kawan-kawan? Artinya dalam aksi-aksi pengawalan rupanya, kawan-kawan. Bekerja untuk rakyat untuk buruh, bukan bekerja untuk kepentingan apindu. Betul, kawan-kawannya lain yang masih jauh. Hari ini banyak, kalau kita melihat sektor TSKA, hari ini banyak ATM yang tergadaikan di rentenir. Ini kan mengerikan, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka, gaji yang mereka terima hari ini tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu kan akhirnya muncul untuk menggadaikan ATM tadi. Nah kemudian juga kita bicara masalah bagaimana buruh di Karawang ini, karena Karawang ini cukup bagus lah sumber daya alam. Kita bicara bagaimana ke depan, pemerintah juga bisa sepakat, memukin industri. Dirinya menambahkan permintaan kenaikan upah dikarenakan pemerintah daerah akan mengesahkan rancangan peraturan pemerintah pengupahan, yang mana rancangan tersebut akan mengatur kenaikan upah buruh naik 2 tahun sekali, khusus untuk Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Amirullah untuk Kemuning TV.